Kisah Klasik Pemasaran AT&T, sempat bingung setelah keluar dari pasar monopoli. Salah satu industri yang terus berkembang akhir-akhir ini adalah industri telekomunikasi. Tentu sedikitnya kita mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu, mulai dari era surat menyurat, telegram, telepon, sampai internet. Menarik bila kita mencoba menyimak sebentar kasus yang pernah dialami oleh perusahaan yang didirikan oleh Alexander Graham Bell terkait dengan perubahan lingkungan bisnis di sekitarnya. Kisah ini dimulai pada tahun 1875 saat Alexander Graham Bell menerima sokongan dana atas keberhasilannya mengembangkan konsep awal telepon orang-orang pada saat itu menyebutnya telegram berbicara. Dengan uang itu, Alexander mendirikan perusahaan telekomunikasi yang dinamakan American Bell. Sepuluh tahun kemudian, setelah bisnis berkembang, didirikanlah perusahaan induk yang dinamakan American Telephone & Telegraph atau disebut dengan AT&T, yang bertujuan menyokong ekspansi perusahaan dalam membangun jaringan jarak jauh pertamanya. Pertumbuhan bisnis perusahaan meningkat tajam pada akhir abad itu, dan tentu saja hal ini dinikmati AT&T. Mengingat tidak ada pesaing serius di industri saat itu, berkat pertumbuhan industri telepon yang pesat ini, perusahaan dapat mengakumulasi modal yang sangat besar untuk melakukan ekspansi. Beberapa pengamat mengatakan perusahaan berubah menjadi perusahaan terbesar, terkaya, dan terkuat saat itu. Hal ini dikarenakan adaptasi teknologi yang mulai dilakukan oleh industri telekomunikasi, yang kemungkinan AT&T memaksimalkan potensinya yang besar. Setelah menikmati beroperasi di pasar monopoli selama beberapa tahun, pada sekitar tahun 1960, AT&T mulai kehilangan posisi sebagai penguasa pasar monopoli. Sebesar dan sekuat apapun perusahaan, tidak mungkin kebal dengan perubahan politik, teknologi, regulasi, dan berbagai situasi makroekonomi lainnya. Karena besarnya kekuatan perusahaan di pasar, pemerintah memutuskan AT&T harus melakukan divestasi. Seiring dengan keputusan pemerintah, didirikanlah anak perusahaan yang dinamakan Baby Bells pada tahun 1982. Perusahaan kehilangan hak penguasaan teknologi dial tone. Potensi kehilangan konsumen besar dari kalangan perusahaan karena persaingan bisnis, sekaligus harus menyokong Baby Bells. Pada saat itu pula, perusahaan beralih dari beroperasi di pasar yang tadinya memonopoli ke pasar yang penuh persaingan terbuka. Situasi ini memicu perusahaan melakukan divestasi, tapi sayangnya ada beberapa kebijakan dan keputusan yang justru menurunkan daya saing serta performa perusahaan. Ketika perusahaan diminta tidak mendominasi atau memonopoli pasar telekomunikasi, tim manajemen AT&T memutuskan melakukan diversifikasi dengan merambah pasar teknologi informatika. Beberapa pengembangan dilakukan di internal perusahaan, terutama yang terkait dengan aspek fundamental yang diperlukan perusahaan untuk kegiatan operasional di industri. Tim manajemen menganggap transformasi ini mudah dilakukan selama mereka memiliki modal yang kuat. Pandangan ini terbukti salah beberapa waktu kemudian. Karena memang tidak berpengalaman di industri itu, AT&T membentuk aliansi strategis dengan Olivetti dan memulai mengembangkan serta memasarkan PC. Kebijakan ini mengundang pertanyaan banyak pihak, karena sebagaimana kita ketahui saat itu pusat pertumbuhan komputer berada di Amerika Serikat, sedangkan Olivetti adalah perusahaan komputer asal Italia. Sayangnya, saat itu terjadi pergeseran industri komputer, dari komputer mainframe ke arah jaringan komputer yang lebih kecil. Tentu hal ini membutuhkan usaha pengembangan R&D dari perusahaan. Setelah beberapa tahun beroperasi, AT&T mendapati kenyataan bahwa mereka kalah bersaing dengan IBM. Kesalahan kedua dilakukan saat perusahaan berusaha masuk ke industri televisi kabel. Hal ini ditandai dengan pidato Michael Armstrong setelah ku pimpinan perusahaan pada rapat laporan tahunan, yang menyampaikan keinginan perusahaan bertransformasi dari perusahaan yang melayani sambungan jarak jauh menjadi perusahaan yang melayani berbagai layanan tak mengenal jarak. Dari perusahaan yang banyak melayani panggilan suara, menjadi perusahaan yang melayani berbagai bentuk perpindahan informasi, mulai dari suara, data, sampai dengan video dari perusahaan domestik menjadi perusahaan global. Investasi mulai dilakukan dengan menyutikan miliaran dolar pada pengembangan usaha, terutama dalam saluran video penunjangan layanan. Sayangnya, Michael terlalu menyepelekan kompleksitas elemen-elemen yang menunjukkan keberhasilan bisnis, salah satunya persepsi konsumen. Visi Michael memang terbilang sangat bagus, yaitu mencoba menyatukan layanan telepon, televisi kabel, dan sarana komunikasi lain dalam satu layanan, atau konsep yang familiar bagi masyarakat masa kini. Sayangnya, konsumen saat itu masih menganggap saluran televisi dan saluran telepon itu berbeda sehingga mereka enggan melakukan perpindahan atau menambah layanan kabel. Akibatnya, jumlah pelanggan jauh di bawah estimasi Michael dan sasaran pendapatan perusahaan pun meleset. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pengalaman AT&T. Pertama, mereka tidak menyadari batas kemampuan internal perusahaan sehingga saat berpindah dari pasar monopoli ke pasar yang penuh persaingan, AT&T melakukan diversifikasi di luar kemampuan kompetensi utamanya. Ketika masuk ke industri komputer dan televisi kabel, perusahaan mengabaikan kekuatan pemain yang telah bermain di pasar tersebut. Mereka kurang memperhitungkan karakteristik konsumen industri. Mereka juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memang berfokus pada industri tersebut. Tentu saja, pesaing memiliki akumulasi pengalaman, kemampuan, dan fondasi bisnis yang telah terbentuk selama beberapa waktu. Kesalahan fundamental AT&T adalah secara gamblang menyatakan diri sebagai perusahaan telekomunikasi. Ketika mereka mulai melakukan diversifikasi, mereka tidak melakukan perubahan pada konsep inti bisnis. Padahal, mereka mulai merambah industri-industri yang tidak terkait erat dengan industri telekomunikasi. Sebagai contoh, ketika mereka melakukan ekspansi ke dunia televisi kabel, mereka mendapati ternyata sifat industrinya berbeda dengan telekomunikasi. Telekomunikasi selalu bersifat satu arah dan timbal balik, sementara televisi kabel cenderung satu arah dan melibatkan jauh lebih banyak pihak dalam satu saat. Tentu diperlukan perubahan konsep bisnis, yang sayangnya tidak dilakukan AT&T saat itu. Kesalahan terakhir yang mungkin tidak disadari perusahaan saat itu adalah kurangnya unsur diferensiasi yang cukup signifikan dari penawaran yang diberikan. Saat itu, perusahaan berfokus melakukan investasi dalam segi fasilitas menunjang tanpa memberikan perhatian cukup pada penawaran yang dapat meyakinkan konsumen untuk menggunakan produk perusahaan. Memang sebagian aspek yang ditawarkan perusahaan tidak dapat dilihat konsumen secara kasat mata. Tapi perusahaan sebenarnya memiliki celah untuk menonjolkan unsur realibilitas dalam produknya. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan AT&T saat itu. Terima kasih telah menonton!